KOMISI 5 DPR RI mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu untuk lebih kuat melalui payung hukum yang jelas dan memperluas keunangannya untuk mengelola seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Madura. Ditemui bisa melakukan kunjungan spesifik ke Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi 5 DPR RI Unais Ali Hisham mengatakan kekuatan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu atau BPWS harus didukung dengan payung hukum yang jelas agar BPWS bisa mendapatkan kewenangan dalam membangun dan mengelola wilayah Madura secara keseluruhan. Unais menambahkan untuk meningkatkan perekonomian Madura, BPWS juga harus membangun wahana dan mengadakan event yang bisa menarik minat kalangan milenial. Ini sebetulnya upaya dari pemerintah untuk mengafirmasi kebijakan secara spesifik, spesial untuk Madura dengan keberadaan itu, agar supaya ada betul-betul yang memikirkan. Tapi endaknya betul-betul mencakup wilayah Madura, bukan hanya wilayah Jebatan Suramadu, itu yang saya inginkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Gatot Sujito mengatakan penguatan BPWS harus menjadi Badan Pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi yang bisa mempercepat bergeraknya sektor ekonomi masyarakat setempat, sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Suramadu dan sekitarnya. Pembubaran itu tidak tepat. Justru penguatan kelembagaan dalam rangka untuk melakukan progres-progres percepatan itulah yang diinginkan. Toko-toko Madura yang menginginkan bahwa bersama Madura itulah BPWS akan bisa memalukan percepatan-percepatan pembangunan. Dan percepatan ini tidak lain adalah dalam rangka memujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari Madura, Jawa Timur, Mahir Pratama, TVR Parlamen melaporkan.